yo yo kembali lagi di channel koplak gaming kali ini kita telah kedatangan banner baru ya yaitu ultra premium transfer dan ternyata bannernya itu tadi malem ya kirain bakal nanti hari malem ternyata kemarin ya Oke kita langsung saja ke transfer nah disini ada banner mana nih Hai ke Ultra premium transfer keadaian ini ada yang pet ya ada yang pet dan ada yang gratis atau free kems yang kems yang dikumpulin dari misi-misi ke kita ke detail aja kita lihat pemainnya kita lihat para pemainnya ke detail layar detail ya apakah bagus atau enggak nih ya yang pertama ada si juan Dias sama ada si Alan maskel nih sama-sama jenoryut dan kalau nggak salah ini versi 2 ya ini premium versi 2 nya kita langsung ke maksimum value disini juan Dias Argentina jenoryut Argentina tracer ya Oke dimana Max ability-nya 71122 tim skill-nya winning formula ya dimana start untuk para pemain South America dapat tambahan sebanyak 15% dan untuk para non-japan dapat tambahan start sebanyak 12% ya lumayan lumayan untuk tim skill-nya dan untuk special threat ada dua yang pertama M jenis juan Dias ya dimana ketika diposisikan jadi MF memberikan 3% untuk skill power para pemain yang atributnya itu SP dan diposisikan ya dan juga disini si juan Dias ini mendapatkan 15% skill power dikalikan setiap para pemain Argentina yang diposisikan jadi untuk sementara kita mungkin ada sih ada si juan Dias ada si Alan pascal sama ada si Galvan ya untuk kepernya ada belum ya Oh belum tau sih kayaknya belum jadi 45% mungkin ya kalau si juan Dias kalau si juan Diasnya dihitung berarti nambah 40 45% jadi lumayan banget ya dan untuk special threat yang kedua ada skill aktifasi dribbling ya jadi ketika kita match up dengan skill tackle maksudnya mengeluarkan skill tackle maka secara otomatis si juan Dias ini bahkan mengeluarkan skill dribbling dan menggunakan skill juan Dias yang paling bagus ya Nah disini juga maksimal bisa tiga kali penggunaan ya jadi lumayan bisa dribbling tiga kali secara gratis ya Oke untuk profil MF Junior Youth Argentina Junior Youth kategori S South America dan non-japan dan ini sudah bisa di awakening lumayan ya jadi bisa bervariasi nambahnya mau di mau di boost ke dribbling atau shot ya jadi lebih enak kalau udah di awakening tuh lanjut ke skillnya si juan Dias ada miracle back heal ya untuk equip limit disini juan Dias only Junior Youth dan momentumnya 8260 es nih momentumnya termasuk gede ya lalu untuk skill detail untuk si juan Dias sendiri ini pakai speed ya jadi semakin tinggi speed semakin tinggi juga skill powernya skill ability nya jika yang menggunakan skill ini adalah juan Dias yang atributnya itu SP maka mendapatkan skill power sebanyak 40% ya jadi ini harus dipasang ke juan Dias SP Oke lanjut ke pasangannya sih juan Dias Alan Pascal ya Alan Pascal Argentina Junior Youth The Extremely Fast Tracker ya Max ability 7070.851 lalu untuk tim skillnya speed combination ya jadi untuk para pemain Junior Youth yang atributnya SP mendapatkan start sebanyak 15% dan untuk para pemain South America mendapatkan start juga sebanyak 10% untuk special trade untuk special trade ada dua ya yang pertama for Dias ya jadi ketika juan Dias di posisikan jadi MF ya maka akan memberikan 35% skill power ke Alan Pascal dan akan memberikan 10% skill power untuk juan Dias jadi ini bisa nge-boost si juan Dias juga untuk yang kedua ada WU apa ini WU ever strike first win ya jadi ketika keadaan match sedang imbang maka memberikan 40% untuk skill powernya si juan Dias ya jadi awal-awal match ini enak banget nih Oke untuk profile FB Junior Youth Argentina Junior Youth South America dan non-Japan dan ini udah bisa di awakening ya kalau striker sih biasanya harusnya full shot ya Oke dan untuk skillnya nih ada speed step dribble ya dimana equip limit basket Pascal only Junior Youth dan untuk momentumnya 7770 ini normal ya lalu skill detail nih seperti si juan Dias ya jadi semakin tinggi speed semakin tinggi juga skill powernya dan untuk skill ability jika kita menang atau untuk atribut dapat tambahan skill power sebanyak 35% ya ini juga termasuk sedikit ya untuk kalau untuk sekarang ini termasuk sedikit skill ability nya oke Ayo kita mungkin bakal gajah aja ya kali ya nih kita bakal gajah yang ini Oke kita mulai ya mungkin kita keteng terlebih dahulu mungkin aja kita sekali keteng malah bisa dapat kayak kemarin ya Oke keteng dulu nggak bisa dapet Oh enggak dapet cuy Oke biasanya kadang keteng malah dapet ya Oke kita multi Oh multinya 283 ya 23 Oke ayo kasih main rate up Hai Ayo Ayo Aduh nggak ada animasinya kemudiannya apakah bisa pecah Oke sudah oke nice pecah dapet wah astaga Aduh tachibana tachibana ini kemana-mana diikuti terus lu sama tachibana lu oke oke apakah bisa pecah lagi nih Oke siapa nih galvan Soda Soda Snyder Gak bisa pecah lagi nih cuma satu nih berada oke kita lanjut ke multi kedua ya wadah udah seneng bisa pecah ya malah dikasih si tachibana udah kita dapet bonus gini ya lumayan sih ini kayak gini ya apalagi kalau ada ada rank buat limit break ya lebih baik rank buat limit break sih soalnya untuk untuk level Max tablet tuh kita bisa farming aja soalnya cepet tapi lumayan sih ya udah dikasih bonus ginian untuk pemain baru ini bermanfaat banget oke kita lanjut kita keteng lagi dulu kita keteng oke oke ini semoga kita dapet ya ya satu dua tiga yuk please dapet please terakhir nih animasi dong wah animasi nih oh bukan astaga astaga waduh waduh gak ada rainbow ball nya lagi oke oke next pecah yuk main retap astaga 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 aduh waduh udah dikasih tapi bukan pemain retap bukan pemain premium lagi pemain SD lagi oke gak bisa pecah lagi sih ini kayak tadi ya cuma dikasih satu dan pemain SD lagi oke ini support card ya mungkin skill evo lebih bagus ya oke malang sekali nih gajahnya ya yuk cuy mungkin cukup sekal dulu ya cuy video kali ini ini karena gemsnya juga mepet ya jadi gajahnya cuma 6600 gem saja jadi bagi kalian yang mau gajah semoga kalian mendapatkan pemain yang kalian inginkan ya cuy yoo terimakasih cuy dan abone ya abone ya Terima kasih.